Tim Phantom menangkap kakak beradik yang ternyata menjadi pengedar narkotika jenis sabu. Dari tangan pasangan kakak beradik ini, polisi mengamankan satu paket narkotika jenis sabu beserta dengan alat hisapnya. Ini ya, kalau kalian menjadi anak, pikirin orang tua di rumah, ibu sama bapak, dari kalian kecil sampai gede, dididik jadi anak yang baik, yang pinter. Lu gede-gede malah jualan narkotika, pikirin perasaan orang tua lu. Ini dia, aksi! Seluruh personil Opsal Sat Narkoba Polres Payakumbu dikumpulkan setelah mendapat informasi adanya aktivitas peredaran narkoba di kawasan Kotonan Ampek, kota Payakumbu, Sumatera Barat. Dekampai-nya kita langsung pukul ke sana, UJP-nya, Alip, dan lain, sesuaikan dengan SOP. Kemudian, kita lakukan tindakan yang bekas terukur dan kita diperlukan. Kemudian kita berhasil berlaku 8 kali ini, kita lakukan berdua. Siap, berdua mulai. Berdua selesai. Tim Piton Satres Narkoba Polres Payakumbu, di bawah peminan kasat narkoba, Ibtu Aiga Putra, bersiap menangkap terduga pelaku pengedar. Setelah persiapan matang dilakukan, tim langsung bergerak ke lokasi yang dilaporkan keluarga tersebut. Tim yang sudah dibagi menggunakan sepeda motor dan mobil, langsung bergerak cepat ke lokasi yang dilaporkan tersebut. Dalam perjalanan, petugas terus menghubungi informan, guna memastikan para pelaku masih berada di dalam rumah, yang diduga dijadikan sebagai lokasi pesta dan transaksi narkoba. Kan tekan cia rumah siombing, aneh tinggi do siang. Ukuran rumah yang cukup besar sempat membuat petugas kesulitan mencari keberadaan pelaku. Satu, kan? Nah, Udang, sudah masalah. Berhasil amankan tersangka yang statusnya kakak beradik ini, tim langsung menggeledah pada dua orang tersebut. Tim interokasi tersangka guna menunjukkan barang bukti narkoba yang diduga masih disimpan oleh kedua terduga tersangka ini. Mas? 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 Nama aku siapa? Satribo. Saya dari Satres Narkoba. Sekarang aku ada yang aneh-aneh namamu. Jujur. Daripada aku nanti *** masih bikin. Cepat. Kita mau kecara yang lain. Cepat. Gak ada pak. Kau. Kau pertanggung kok kata-kata mu itu ya? Gak ada pak. Kau sempat ada aku siap? Sekarang aku ajak, saya ajak kau ke keluargaan. Mereka ini kecil. Kecil nih, gak banyak gue. Saya ajak kau ke keluargaan. Kau bagus. Saya bagus. Pada seterponan dia Pak Swadi. Disini nyaksikan ***. Mau jujur kau? Jujur, ayo. Saya tanya. Yang lainnya. Yang lainnya. Yang berbau. Cepat. Jujur. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu. Apa? Di kotak ini. Apa isinya? Ini maksudnya. Dalam pengledahan ini, tim berhasil menemukan satu set alat hisap sabung yang disimpan dalam sebuah kotak dus. Saya sudah suruh tugas ke sini. Kami tidak mau keras-keras lagi. Makanya kau bilang. Ini barang saya Pak. Udah, saya pergi langsung. Cepat. Cepat. Kau tunjukkan itu. Cepatlah. Cepat. Cepat. Kau jujur. Kau pecah lusutmu di celana. Kau pecah lusutmu. Ambil. Coklat Pak. Kau tunjuk. Kau tunjuk. Tunjuk kita saja. Itu ayah coklat. Kami mau sportif orang. Lagi 2. Kami tidak pernah membeli orang. Tapi kalau kau macam-macam. Kau tunjukkan itu. Cepat. Cepat. Dunjukkan saja. Yang ada merek. Cepat ini. Cepat ini ya. Cepat ini. Cepat itu Pak. Cepat itu. yang disimpan dalam lipatan celana kakak beradik ini sendiri mengakui barang haram tersebut miliknya dan didapat dari seorang bandar yang berada di luar kota payah kundung kamu tanya siapa yang kamu pakai ditunjukkan bapak bukan kami tapi kami buktikan apakah bapak benar atau tidak kalau tidak oke selesai bapak dimana dia pakai apa yang dipakainya bongnya ini alatnya sabunnya yang mana yang itu tadi, berarti dari situ kamu ambil untuk abang kamu itu kalian pakai sama-sama pakai bong yang ini ini kan yang pakai ini siapa-siapa saja siapa-siapa saja sebut namanya Faisal yang mana yang itu tersangka Muhammad Satria mengakui adanya paketan sabun namun tersangka Faisal terus mengelak dan tidak mengakui perbuatannya kepada petugas tapi sang kakak tak bisa terus menutupi perbuatannya karena saat barang bukti alat ketika ditujukan petugas kepada tersangka Muhammad Satria ia akui telah mengkonsumsi sabun berdua sang kakak petugas selalu menjelaskan kepada saksi RT dan warga setempat atas kegiatan yang dilakukan petugas dan ditemukannya sejumlah barang bukti pak pengakuannya jadi pak pakai udhanya udhanya kau beritahu kau kau saksikan ini ikut sana pengakuannya pakai alat sabun ya pak ini apa namanya? ini kawan alat sabun apa namanya? bong apa namanya ini? bong ini kan sisamu sisamu yang kau pakai tadi ya tapi ok ya pengakuannya pak yang memasang ke Medan yang memasang ke Medan dikirim dari Medan pakai pakai apa? ALS Polisi menjelaskan secara jelas dimana barang-barang terlarang ini ditemukan saat penggeledahan kesaksi demi memastikan tidak ada barang bukti yang tertinggal atau masih disembunyikan petugas menggeledah kembali kamar hampir selama 30 menit jadi kami dari Santris Nakoba Polis Pekumbu jadi kami dari Santris Nakoba Polis Pekumbu di Bambi dan Pak KBO melakukan penangkapan 100 orang tersangka di belakang Hotel Anissa Pekumbu jadi tersangka ini kita amankan pada saat mereka selesai mengkosumsi narkobanya sabu kemudian dari tangan mereka kita serta satu paket sabu yang mana barang ini dikirimkan dari luar daerah di daerah Sematulah Utara yang dikirim melalui paket ke daerah Pekumbu kemudian sabu dikirimkan melalui bus kemudian si tersangka yang kita tangkap ini menjemput sabu tersebut di pul bus tersebut dari keterangan sangka bahwanya ketua sangka ini baru berada di Pekumbu kurang lebih 3 bulan dan bekerja sebagai buruh harian setelah dilakukan penggeledahan dan dipastikan tidak adanya barang bukti lainnya petugas langsung menjiring kedua tersangka ke Mapolres Payak Bumbu untuk dilakukan pemeriksaan dan pengembangan terima kasih telah menonton!